Perjuangan Haldi Sabri dapatkan hati Iris Bella ternyata tidak mudah. Haldi Sabri bahkan disebut berkali-kali ditolak oleh Iris Bella. Lantas bagaimana perjuangan Haldi Sabri luluhkan hati Iris Bella, mari kita bongkar tuntas di video ini. Seperti diketahui, artis Iris Bella baru-baru ini membuat publik terkejut. Mantan istri Amar Zoni itu tetiba mengumumkan pernikahannya dengan sosok Haldi Sabri. Iris Bella dan Haldi Sabri diketahui menikah pada Sabtu tanggal 19 Oktober tahun 2024. Akad nikah digelar di kediaman Iris Bella yang berada di kawasan Cinere Depok Jawa Barat. Tak main-main, Haldi bahkan memberi mas kawin sebuah masjid untuk Iris Bella. Usut punya usut, Haldi sendiri dikenal sebagai pengusaha asal Aceh. Haldi merupakan direktur perusahaan di bidang alat kesehatan rumah sakit, pelayanan kesehatan negeri dan swasta, laboratorium kesehatan, balai penelitian dan institusi pemerintahan dan pendidikan. Berani nikahi Iris Bella, Haldi Sabri rupanya sempat mengalami lika-liku saat dekati janda Amar Zoni itu. Hal itu diungkap oleh sahabat Ibel, sapaan akrab Iris Bella di akun Instagram at rumpi garis bawah gosip pada tanggal 24 Oktober tahun 2024. Di unggahan itu, sahabat Iris Bella, Riana Dea, menceritakan kisah dibalik perkenalan Haldi dan mantan Amar Zoni. Kebetulan tuh yang jodohin emang Reddy, terus karena memang Reddy-nya tuh lagi sibuk pas mau dikenalin, jadi dia ngenalin ke tetangga depan rumah aku yang partnernya Ibel, kata artis Riana Dea, jadi Reddy minta tolong buat ada yang mau kenalan sama Ibel, tolong dibantu, ungkapnya. Virus mengatakan Haldi sudah lama ingin dekat dengan Iris Bella, bahkan, Iris sempat menolak Haldi berkali-kali, laki-lakinya itu perjuangannya dekatin Ibel itu luar biasa, udah lama, ungkap virus Arafik, yang aku bilang Ibel sebenarnya bukan tipe orang yang gampang memutuskan, udah berkali-kali tapi akhirnya dia baru yakinnya itu ya baru belakangan ini, ungkap istri Sony Septian itu. Tak hanya itu, Haldi juga melakukan berbagai cara untuk dekat dengan ibu dua anak tersebut, berjuangnya udah lama, ngejar Ibel tuh udah banyak caranya, sebenarnya minta kenalinnya udah lama, ungkap Riana Dea, beruntungnya, kini Haldi dan Iris sudah bersatu dalam ikatan pernikahan, tapi pas akhirnya ketemu, Allah malah mudahkan, katanya menambahkan, sebagai sahabat, Riana Dea dan Virus ikut senang melihat Iris bahagia. Kalau aku sih karena ngelihat sedihnya dia, happy-nya dia, prosesnya jalanin kehidupannya tuh, kayak ngelihat dia yang sekarang begitu ketemu sama Mas Haldi ini tuh kayak happy, bahagia, ceria, dia sudah mendapatkan sosok yang dia cari, ungkap virus. Mengetahui hal itu, netizen ramai memberi komentar, mungkin kita lihatnya terlalu cepat, tapi bagi mereka yang berjuang dan merasakan terasa sangat lama, tulis netizen, kenapa sih orang move on cepet kok dihakimi, biarkan Iris bahagia, imbuh netizen lainnya, mudah-mudahan sama waia mbak Iris, dan mudah-mudahan bapak barunya ini bisa lebih sayang terhadap anak-anak mbak Iris, tambah netizen lain. Itulah perjalanan dan perjuangan Haldi Sabri untuk dapatkan hati Iris Bella, janda Amar Zoni, bagaimana menurut kalian sahabat JBK? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!